Halo audiens, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film bergenre action thriller war yang berjudul Without Rumors tahun 2021. Film ini merupakan karya Tom Clancy, bercerita tentang anggota pasukan khusus yang dijebak melakukan misi berbahaya dan nyawa jadi taruhannya. Bahkan mereka harus kehilangan anggota keluarganya akibat misi tersebut. Seperti apa keseluruhan ceritanya? Simak video ini sampai selesai. Kisah dimulai di Aleppo Suria saat pasukan khusus US Navy SEAL ditugaskan untuk membebaskan agensi AA yang disandra oleh tentara suria. Berdasarkan informasi intelijen yang dimiliki oleh agensi AA bernama Ritter, mereka menyandra agen tersebut di sebuah rumah. Sayangnya, si AA tidak mengetahui berapa banyak jumlah tentara suria yang berjaga di lokasi tersebut. Operasi itu akan dipimpin oleh Lieutenant Colonel Karin Greer, di mana salah satu anggotanya bernama John Kelly. Ritter sendiri akan ikut bersama pasukan ini dalam misi pembebasan tersebut. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah aman yang digunakan untuk menyandra sang agensi AA. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa musuh, John menyadari kalau yang mereka hadapi bukanlah pasukan pemerintah suria, melainkan tentara Rusia. John pun tidak bisa menyembunyikan kemarahannya karena Ritter tidak memberitahu mereka dari awal. Padahal si AA sudah mengetahui yang menyandra agen mereka kemungkinannya tentara Rusia. Beruntung dengan kemampuan layaknya superhero, anggota Nevisil ini berhasil keluar meski mereka harus kehilangan salah satu anggotanya. Tiga bulan kemudian, John dan timnya sudah kembali ke Amerika. Saat itu, dia terlihat menghadiri pesta bersama istrinya yang bernama Pam. Saat ini, Pam sedang hamil anak pertama mereka dan akan segera melahirkan, di mana calon anak mereka itu diketahui berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, di tempat lain, anggota Kolonel Greer yang berada di California Utara dan Atalanta diserang oleh orang tidak dikenal yang membuat mereka tewas saat itu juga. Kembali ke John yang saat itu terlihat sudah pulang ke rumah bersama istri tercinta. Pam yang merasa sangat kelelahan memutuskan untuk tidur duluan, sementara John rebahan di ruang tamu sambil mendengarkan musik. Tanpa dia sadari saat itu ada beberapa orang tidak dikenal yang masuk ke rumahnya, sehingga bisa disimpulkan John sekarang menjadi target pembunuhan berikutnya seperti dua rekannya tadi. Karena terlalu asik mendengarkan lagu Blackpink, John pun tidak sadar sama sekali kalau pembunuh profesional ini sudah berhasil memasuki rumahnya. Beruntung saat itu baterai laptop John habis yang membuat dia sadar kalau listrik di rumahnya padam. Karena merasa ada yang janggal, John langsung mengambil pistolnya hingga baku tembak pun terjadi. Entah apa tujuannya, salah satu penjahat ini justru membunuh temannya sendiri setelah menghabis si Pam. John yang sampai di sana langsung menghujaninya dengan timah panas. Sayangnya John tidak berhasil membunuh pria tersebut karena John sendiri juga tertembak. Untungnya John sempat melihat wajah pria ini sebelum akhirnya dia berhasil kabur. Setelah mendapatkan penanganan dari dokter, nyawa John berhasil diselamatkan. Sementara itu, Ritter mengadakan rapat dan memberitahu kalau sisa anggota tim Kolonel Grill yang masih hidup sudah berada di tempat perlindungan FBI. Sementara untuk pelaku penyerangan tiga anggota nafisil tadi, CIA belum bisa menyempulkan motifnya. Untuk saat ini mereka mempertimbangkan segala kemungkinan, termasuk aksi balas dendam dari kelompok penjual senjata ilegal, gembong narkoboy atau teroris yang pernah digempur oleh pasukan nafisil ini. Mendengar itu jelas membuat Greer marah karena secara tidak langsung Ritter menuduh anak buahnya melakukan pekerjaan kotor. Dia pun meminta informasi lebih detail mengenai pelaku penyerangan di rumah John tadi. Sayangnya, Ritter tidak bersedia memberikan informasi tersebut. Greer kemudian mendatangi rumah sakit untuk menemui John yang saat ini alhamdulillahnya sudah sadar. John langsung menceritakan secara detail kronologi kejadian di rumahnya tadi kepada Greer. Beberapa jam kemudian, Kolonel Greer didatangi oleh menteri bernama Clay. Dia ingin memastikan apakah informasi yang diberikan John tadi bisa dipercaya. Informasi yang dimaksud adalah kalau John berhasil mengenali wajah pelaku yang kabur tadi. Greer yang sangat mengenal John yakin dia tidak akan berbohong. Karena itu, Clay mengajaknya ke kantor CIA untuk mendengarkan laporan langsung mengenai pelaku penyerangan tadi yang sudah berhasil diidentifikasi oleh CIA. Tiga pelaku penyerangan yang tewas di rumah John tadi diketahui merupakan anggota FSB Rusia. CIA menyimpulkan penyerangan terhadap tiga anggota Greer tadi merupakan aksi balas dendam dari misi yang mereka lakukan di Aleppo sebelumnya. Hal itu karena salah satu korban dari misi itu adalah anak dari kepala FSB saat ini. Sayangnya, CIA memutuskan untuk menutup kasus tersebut dengan alasan tidak ingin memicu terjadinya perang. Karena itu, Ritter tidak bisa memberikan identitas penyerang keempat yang berhasil kabur tadi. Hal itu jelas membuat Greer sangat kecewa karena dua dari tiga anggotanya yang menjadi korban serangan tersebut sudah tewas. Yang paling kecewa dengan ditutupnya kasus ini tentu saja John karena mereka sudah membunuh anak dan istrinya. John pun mulai merasa curiga kalau Ritter berada di balik serangkaian insiden ini. John sebenarnya sudah merasa curiga sejak misi mereka di Aleppo tiga bulan yang lalu karena Ritter tidak memberitahu mereka mengenai keberadaan pasukan Rusia tersebut. Greer yang memahami perasaan John akhirnya memberikan informasi yang berhasil didapat dari Clay tadi. Dari berkas itu diketahui kalau pelaku penyerangan tersebut mendapatkan paspor dengan bantuan pria bernama Andrei Fasalif. Dia merupakan mantan anggota FSB yang sekarang bekerja untuk kedutaan Rusia. Itu artinya Fasalif mengetahui identitas penyerang keempat yang kabur tadi. John yang ingin membalaskan dendam kematian istrinya langsung mendatangi kedutaan Rusia dengan pura-pura menjadi kang mabok agar bisa mengamati pergerakan Fasalif. Saat itu Fasalif terlihat akan pergi ke bandara dengan pengawalan pasukan keamanan kedutaan Rusia. John kemudian menelpon 911 untuk melaporkan kalau dia melihat ada pria yang menodongkan senjata di jalan raya mengendarai mobil SUV hitam. Mobil yang dimaksud adalah mobil pengawal Fasalif. Tidak lama kemudian polisi langsung menghentikan mobil tersebut untuk diperiksa yang membuat John bisa menyerang Fasalif dengan cukup mudah. Dari pengakuan Fasalif ini, John akhirnya berhasil mengetahui identitas penyerang keempat tadi yang bernama Viktor Rikov. Saat itu Fasalif sempat berkata kemanapun John pergi kematian akan selalu mengikutinya. Sayangnya John langsung ditangkap akibat melakukan penyerangan tersebut. Kecurigaan John mengenai keterlibatan Ritter atau beberapa oknum CIA lainnya dalam penyerangan ini semakin kuat tak kalah dia ditempatkan di penjara yang dipenuhi oleh mafia Rusia. Bukan sebuah kebetulan dia ada di sini karena para mafia ini bisa membunuhnya kapan saja atas perintah orang yang menginginkan kematian John. Karena itu, John meminta Greer untuk segera membebaskannya. John meminta Greer memberitahu Clay dia memiliki informasi penting dari Fasalif. Tapi Clay harus membebaskannya dulu jika ingin John memberikan informasi tersebut. Untungnya setelah melakukan negosiasi yang cukup alot, Clay bersedia membebaskan John. Dia kemudian dibawa ke sebuah tempat rahasia untuk memberikan informasi penting yang dimaksud tadi. Dalam rapat itu hadir juga Ritter bersama kepala CIA yang bernama Dilar. John langsung memberitahu kalau Fasalif mengatakan penyerang keempatnya adalah Rikov yang membuat mereka semua kaget. Hal itu karena Victor Rikov sendiri diketahui sudah lama meninggal. Rikov dulu merupakan mantan anggota pasukan khusus Rusia yang juga pernah menjadi anggota FSB. Dia menganut ideologi Soviet kuno yaitu menjatuhkan kekuatan barat dengan melakukan penyerangan di tanah Amerika itu sendiri. Jika benar dia masih hidup, maka Rikov harus segera ditangkap karena motifnya sudah jelas untuk mengambiarkan negara Amerika. Ritter menduga kalau penyerangan yang dilakukan Rikov bukanlah operasi tunggal melainkan ada keterlibatan pihak Rusia. John meminta untuk diikut sertakan dalam tim yang akan melakukan misi tersebut. Untungnya, Menteri Clay bersedia memenuhi permintaannya meski Gilir sebenarnya kurang setuju karena John jelas ingin balas dendam yang bisa saja mengacaukan misi mereka. Dari informasi yang diperoleh CIA, Rikov diketahui bersembunyi di wilayah Murmansk. Karena itu pasukan khusus yang akan melakukan misi ini terpaksa terbang dari Jerman melalui rute Leipzig ke Anchorage menggunakan pesawat sipil karena tensi politik antara Rusia dan Amerika yang saat ini semakin panas. Sehingga jelas tidak aman jika mereka menggunakan pesawat militer. Agar penyamaran semakin meyakinkan, mereka juga harus membawa penumpang dari warga sipil. Entah apa alasannya, Ritter justru tidak ikut dalam pesawat tersebut bersama mereka. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan John kalau Ritter sedang merencanakan sesuatu. Saat memasuki wilayah udara Rusia, tepatnya di atas Laut Barents, mereka bersiap terjun untuk berpindah menggunakan jalur laut. Sayangnya saat itu mereka dihadang oleh Angkatan Udara Rusia yang meminta pilot mengalihkan pendaratan ke Bandara Murmansk. Jika menolaknya, Angkatan Udara Rusia menganggapnya sebagai bentuk perlawanan dan akan menembak pesawat tersebut. Karena tidak ingin misi mereka gagal, pilot berkata dia tidak bisa mendengar dengan jelas ucapan pilot jet tempur Rusia tersebut. Mendengar jawaban itu, tentara Rusia langsung menembak pesawat yang ditumpangi oleh John dan timnya ini. Meski pilot sudah berhasil menarakan pesawatnya di air, namun sayangnya semua penumpang sipilnya tewas. Untungnya, John dan timnya berhasil selamat. John yang sangat ingin menangkap Rikov berusaha mengambil semua peralatan tempur yang ikut tenggelam bersama badan pesawat. Karena tanpa peralatan dan senjata yang lengkap, tidak mungkin misi mereka dilanjutkan. Untungnya, setelah memberikan effort yang lebih, seperti perjuangan kalian menghalalkan mantan yang akhirnya putus itu, berbeda dengan kalian, alhamdulillahnya John berhasil mendapatkan senjata mereka. Singkat cerita, John dan kawan-kawan berhasil mencapai daratan di Murmansk. John kembali memberitahu timnya kalau dia curiga Ritter terlibat dalam semua kejadian ini, karena dia tidak ikut dalam pesawat mereka. Apa karena dia sudah tahu kita akan ditembak, kata John. Karena itu, mereka langsung mendatangi tempat persembunyian Ritter dan timnya. John langsung bertanya apakah Ritter adalah dalang dari kekacauan ini. Namun Ritter dengan tegas membantahnya. Sama seperti John, dia hanya ingin menangkap Rikov. Setelah merasa yakin Ritter tidak membohongi mereka, John berserta timnya langsung mendatangi lokasi keberadaan Rikov. Setelah melakukan pengintaian selama beberapa jam, mereka langsung menyusup untuk menangkap Rikov saat hari sudah mulai gelap. John yang masih curiga ada konspirasi di balik serangkaian penyerangan tersebut, langsung memblokir akses masuk agar dia bisa mengintrogasi Rikov sendirian. Saat itu, Rikov malah mengaku sudah menunggu John. Rikov mengatakan kalau mereka sebenarnya adalah pion untuk raja yang sama, karena Rikov ternyata juga bekerja untuk CIA, alias dia merupakan agen ganda. Dia mengatakan kalau misi penanggapan dirinya sebenarnya adalah jebakan yang diatur oleh pemerintah Amerika sendiri. Dimana John dan timnya ini memang harus mati dalam menjalankan misi ini, dengan tujuan agar Rusia menemukan mayat tentara Amerika yang melakukan misi terselubung di negaranya. Sama seperti prajurit Rusia yang tewas di rumah John tadi. Mereka sebenarnya memang harus mati di sana, dengan tujuan agar Amerika menemukan prajurit Rusia yang melakukan misi di negaranya. Tujuan dari semua rencana licik itu adalah agar Amerika dan Rusia berperang. Itu artinya John, Greer, Ritter, dan seluruh tentara Amerika yang terlibat dalam misi itu harus mati bersama Rikov agar rencana konspirasi itu berjalan sesuai dengan rencana. Sayangnya saat itu mereka terjebak di gedung tersebut karena mereka sudah diintai oleh dua orang sniper. Jika posisi mereka open 1 milisenti saja, maka akan jadi sasaran empuk untuk sniper yang sedang mengintai mereka ini. Beruntung anak buah Greer berhasil mengalihkan perhatian sniper tersebut, yang membuat John dan Greer bisa membobel dinding untuk digunakan sebagai jalan keluar. Setelah itu mereka langsung melakukan rotasi posisi hingga berhasil menembak sniper tadi. Sayangnya saat mencapai lobi mereka sudah dikepung oleh polisi Rusia. Jika John dan yang lainnya sampai tertangkap, maka pemerintah Rusia akan menurut Amerika melakukan misi di dalam negaranya. Dengan begitu akan memancing kemarahan Pak Putin sehingga pasti akan membalasnya dengan bentuk serangan terhadap Amerika. Jika itu sampai terjadi, maka rencana orang yang menjadi dalang di balik kekacauan ini akan terwujud. John tentu tidak mau itu terjadi. Dia meminta Greer dan prajulit lainnya untuk keluar melalui pintu belakang, sementara dia sendiri akan mengalihkan perhatian tentara Rusia melalui atap. Jika seandainya nanti John tertangkap atau mati, itu tidak akan jadi masalah. Karena saat ini statusnya bukan lagi tentara Amerika. Pemerintah bisa menyangkal keberadaannya dengan mengatakan John adalah narapidana yang kabur dari penjara untuk balas dendap kematian istrinya. Greer yang memang tidak ingin terjadi perang terpaksa menyetujui rencana John. Setelah terlibat kontak senjata yang menghabiskan dua peti peluru tapi nggak tahu asalnya dari mana, karena saya hanya melihat John terus menembak tanpa melakukan reload kan, untungnya dia berhasil kabur dengan cara menyamar sebagai tentara Rusia menggunakan seragam curian. Setelah berkendara cukup jauh, John akhirnya sampai di titik kumpul timnya. Mereka langsung kembali ke Amerika menggunakan kapal nelayan. Setelah kejadian itu, John pun merasa putus asa dan menyadari selama ini sudah diperalat oleh pemerintahnya sendiri. Dia sadar tidak akan bisa mengungkap dalang yang sebenarnya, karena setelah nanti sampai di Amerika, John akan kembali masuk penjara. Sebelum menjalankan misi, John dan Clay memang membuat kesepakatan kalau John akan kembali di penjara setelah misinya selesai. Mendengar itu, Ritter mengatakan ada uang satu tas penuh di bawah deck. Dia meminta John untuk menghilang sementara waktu dengan menggunakan uang tersebut. Nanti dalam laporan misinya, mereka harus menyebutkan kalau John sudah tewas. Ritter berkata hanya itu satu-satunya cara agar mereka bisa menangkap pelakunya. John yang tidak rela otak dari pembunuhan istrinya masih bebas, setuju dengan rencana tersebut. Dia juga meminta maaf karena selama ini sudah salah sangka terhadap Ritter. Beberapa waktu kemudian, John menemui menteri Clay yang sedang makan di sebuah restoran saat dia pergi ke toilet. Tujuan John menemuinya adalah untuk memberikan informasi kalau kepala CAA sengaja menginginkan perang antara Rusia dan Amerika. John berkata ada seseorang di CAA yang selama ini mengatur misi untuk mereka, tapi John yakin orang itu bukan Dilar. Clay mengatakan kalau dia setuju karena dia kenal Dilar sebagai seorang Patreon. Ya, dia tidak mungkin menyuruh Rikov memakai rompi peledak untuk melakukan COD duluan, kata John. Itu yang saya maksud jawab Clay cepat. Loh, 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 kok NT bisa tahu kalau Rikov mati karena rompi peledak? Padahal itu tidak ditulis oleh Kolonel Greer, loh, dalam laporan misinya, tanya John. Rupanya selama ini Clay lah otak dibalik semua konspirasi tersebut. Dia memang sengaja membuat hubungan Rusia dan Amerika memanas, tujuannya agar bisnis terus berjalan. Jika seandainya Amerika dan Rusia ini perang, maka tentu akan dibutuhkan banyak senjata, tank, peluru, rompi, helm, dan semua perlengkapan perang lainnya. Dengan begitu, bisnis peralatan tempur akan terus berjalan yang tentu akan menguntungkan oligarki. Mereka lah otak sesungguhnya dari rencana ini, John. Jadi NT ikuti aja mainnya mereka, kata Clay. Apalagi hari ini warga Amerika sendiri justru saling bermusuhan, karena selama ini mereka tidak memiliki musuh dari pihak luar. Hari ini pemudanya sibuk joget-joget pakai lipstick, bedak, mereka bahkan mati-matian ikut kampanye pembuatan biadab yang menyimpang, kata Clay. Karena itulah, Clay menginginkan perang dengan Rusia agar warga Amerika bersatu melawan musuh yang sesungguhnya dari luar. Tapi kenapa harus istri dan anak-anak yang NT bunuh, tanya John. Meski NT punya niat baik membuat laki jadi gentel sesuai dengan kodratnya, tapi kan tidak harus membunuh orang yang tidak berdosa. Beberapa hari kemudian, John akhirnya dimakamkan dengan upacara militer. Tapi itu bukan John yang sebenarnya, karena John sendiri masih hidup. John berhasil selamat dengan bantuan Greer yang juga ikut merencanakan aksi penculikan terhadap Clay. Clay sendiri saat ini memang sudah tewas. Dia dianggap bunuh diri karena merasa malu sudah mengkhianati pemerintah Amerika, di mana John tadi sudah merekam percakapan mereka saat Clay mengakui memang dia yang merencanakan perang tersebut. John sendiri akan bersembunyi untuk sementara waktu dengan identitas baru sebagai John Clark. Dia mendapatkan paspor baru dengan bantuan CIA, di mana Ritter saat ini adalah direkturnya. Dalam adegan post kredit, satu tahun kemudian, John kembali ke Amerika untuk menemui Ritter. Pertemuan itu bukan ajang silaturahmi antar teman, melainkan karena John ingin membentuk tim kontra terorisme multinasional yang terdiri dari Amerika, Inggris, dan beberapa anggota organisasi NATO yang dipilih langsung, di mana John sendiri nanti akan memimpin tim tersebut. Karena itu, dia membutuhkan bantuan Ritter untuk meminta persetujuan presiden. Tujuan John membentuk tim tersebut karena dia takut kejadian seperti yang dilakukan Clay kemarin terulang kembali. Tamat? Ya sudah, sekian dulu bacetan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi kita di alur cerita film berikutnya. Terima kasih sudah menonton!